Kampung Sektan Jilid 26. Tetapi ia agak masih penasaran, dalam keadaan kalut seperti itu, tangannya menyerang ke Long Zimo. Kemudian lompat mudur setombak. Lebih. Sambil memaki-maki Ho Hei Hong. Hei Hong, kau benar-benar seperti patung, tidak mengerti maksud orang baik. Pada saat itu, Long Zimo mendadak rubuh terlentang, Tia Chiu Him terlepas dari teangannya. Ho Hei Hong dengan cepat menyambar tubuh Sinona, dan lompat mundur. Pada saat itu, ia baru tahu bahwa Long Zimo bergulingan di tanah sambil menggeram, dahinya penuh air keringat, keadaan sangat menyedihkan. Tak lama kemudian, Long Zimo mengeluarkan suara jeritan mengerikan, mulutnya mengeluarkan darah, sejenak tubuhnya mengeliat akhirnya berhenti. Di luar rubuhnya Tengs yang sucu sendiri, serangannya tadi secara kebetulan mengenakan bagian yang paling lemah di tubuh Long Zimo. Karena Long Zimo mempelajari ilmu aduk, yang tidak mempan senjata tajam, tetapi di bagian yang paling lemah, sedikit pun tidak boleh diganggu. Apa mau, serangan Tengs yang sucu tadi dengan tepat mengenakan bagian yang paling lemah itu, hingga kekuatan tenaga dalamnya buyar semua dan jiwanya pun turut melayang. Sebetulnya, maksud Tengs yang sucu hanya hendak merebut Tia Chiu Kim, bukannya membantu Ho Hei Hong. Tetapi Kin Iset telah berbuat kesalahan ia lantas minta upah, kepada Ho Hei Hong. Ho Hei Hong saudaramu demikian baik hati terhadap kau, bagaimana kau hendak membalas budi demikian ia berkata. Lam Tiang Taibong sangat marah, dengan satu tamparan ia memukul muridnya sehingga terlempar jatuh. Binatang, aku mau lihat bagaimana kau menghadapi Ings Yuseng guru itu menegur. Tengs yang sucu merayap bangun selagi masih ketakutan, lantas mendengar teguran demikian dari mulut suhunya. Ia tahu bahaya telah mengancam dirinya, maka buru-buru berlutut di hadapan gurunya Seraya berkata, Te Chiu telah kesalahan bertindak, ampunilah dosamu ridumu binatang. Bagaimana aku dapat mengampuni dosamu? Kau sudah menimbulkan bencana seharusnya kau T. Anggung sendiri akibatnya Ho Hei Hong merasa T. Ida enak, maka lalu berkata, Ciam Pue adalah suhunya, sudah tentu. Dapat mengambil keputusan. Apakah? Ia sengaja berhenti sejenak, kemudian berkata pula, apakah Ciam Pue Juri terhadap Ings Yuseng? Maka tidak berani membela murid sendiri mendengar perkataan itu Lam Tiang Taibong tenang kembali, Katanya dingin, kau jangan turut campur sekarang, Long Zimo telah binasa di tangan murimu. Kalau suhunya mengetahui ini, pasti tidak mau, mengerti. Saat itu ha ha. Kemudian ia berkata kepada Teng Siang Sucu, Aku tahu maksudmu, membinasakan Long Zimo, adalah hendak merebut nona ini dari tangannya, bukan hendak membantu aku dengan sejujurnya. Tetapi Long Zimo kini sudah mati aku tidak akan sesalkan kau lagi. Kesalahan ini harus kita pikul berdua. Untuk selanjutnya kita akan merupakan kawan, dalam satu barisan, jangan mempersulit satu sama lainnya lagi ia memondong tubuh Tia Ciu Him dan berkata pula, Ciam Pue, tanggung jawab kita tanggung bersama-sama, kau pikir bagaimana? Lam Kiyang Tai Bong diam-diam berpikir, kesalahan ini seharusnya menjadi te anggung jawabku, tetapi ia suka menanggung sebagian apa salahnya aku terima sebagian orang yang banyak akal ia anggap hanya menerima baik permintaannya saja. Rasanya belum cukup menggerakkan hati Ho Hei Hong, maka ia hendak memberi sedikit budi, supaya ia lekas membereskan permusuhan dengan kakek penjinak Garuda. Siow Hiap benar, kesalahan sudah terjadi, kita harus tanggung bersama demikian ia berkata. Ho Hei Hong mundur dua langkah, katanya dingin, Ciam Pue, maafkan aku akan berkata secara belak-belakan. Jelasnya, ucapanmu ini bukan keluar dari hatimu yang sejujurnya mengapa kau berkata demikian Ciam Pue mengatakan hendak damai, tetapi tindakanmu tidak demikian. Bukankah itu merupakan suatu bukti yang nyata bahwa ucapanmu tidak sesuai dengan tindakanmu, apakah kau kira tindakanku ini tidak menguntungkan kau? Kalau pikir demikian, itu salah besar. Aku bukannya mengandung maksud jahat tetapi sebaliknya hendak membantu kau membantu aku? Ciam Pue ingin membantu apa kau jangan tanya dulu, berikanlah nona itu dulu padaku, aku hendak periksa keadaannya tidak. Aku tahu sifatmu suka berubah tidak menentu, kalau aku menuruti perintahmu, berarti aku serahkan jiwa nona ini ke mulut harimau mendengar perkataan itu, Lam Kiang Taibong tertawa terbahak-bahak. Siao Hiap, kau terlalu menghina diriku. Kau pikir, aku adalah satu dari lima orang terkuat dalam rimba persilatan dewasa ini, bagaimana aku bisa melakukan perbuatan demikian? Legakan hatimu, jangan sia-siakan waktu lagi, ini tidak menguntungkan bagi dia Hohei Hau Niambi yang berpikir, apa ia hendak berbuat? Bukankah ia sudah melihat sendiri, mengapa perlu memeriksa lagi ia masih ragu-ragu, sedangkan Lam Kiang Taibong sudah berada di hadapannya. Mendadak ia mengambil keputusan. Karena jiwa nona itu memang sangat berbahaya, biarlah ia periksa, barangkali ia juga tidak berani melakukan perbuatan yang akan merendahkan martabatnya sendiri. Maka ia tidak merintangi lagi, membiarkan Lam Kiang Taibong memeriksa Sinona. Maka Lam Kiang Taibong memandang weajah Sinona tanpa berkedip, lama baru berkata, masih untung, kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, hingga keadaan dalam tubuhnya tidak terdapat kerusakan. Masih ada sedikit harapan kedudukan Lam Kiang Taibong tidak dapat dibandingkan dengan orang biasa, tidak mungkin berani mengucapkan perkataan sembarangan. Maka hati Hohei Hau mulai lega. Ia masih belum mengerti, mengapa orang demikian buas dan kejam seperti Lam Kiang Taibong dengan mendadak berlaku demikian baik terhadapnya? Dan sikap yang ditunjukkan oleh orang tua itu sejak semula, juga sikap persahabatan yang tiada mengandung sifat permusuhan, hal ini ia benar-benar sangat bingung. Dalam tubuhnya terluka parah, hingga hanya murninya buyar dan membeku di dalam tubuhnya, jikalau tidak lekas diobati, Barangkali tidak bisa hidup sampai 48 jam ciampuwe epahamilmu T. Abib tanya Hohei Hong. Terpaksa harus minta pertolongan tabib, aku barangkali tidak sanggup, jawab Lam Kiang Taibong sambil menggelengkan kepala. Hati Hohei Hong merasa cemas. Kalau begitu, aku harus menggunakan waktuku sebaik-baiknya, untuk mencari T. Abib pandai. Dengan terus terang, luka ini harus dibantu oleh obat Leong Yan Hiang. Obat itu adalah buatan kakek penjinak Garuda sendiri yang ia selalu banggakan. Dalam badan nona ini tidak mungkin tidak sedia Hohei Hong yang dia mengeluh. Selaka, Leong Yan Hiang yang terakhir pada dirinya semua sudah diberikan padaku, mana sekarang masih ada lagi, Lam Kiang dapat lihat sikap Lalisa si anak muda. Ia pura-pura menanya, apakah ia tidak mempunyai persediaan obat itu kecuali Leong Yan Heng? Apakah sudah tidak ada obat lain lagi? Bukannya tidak bisa, tetapi kalau menggunakan lain obat, khasiatnya agak kurang. Walaupun dapat menyembuhkan luka dalam tubuhnya, juga tidak menyembuhkan seluruhnya. Dengan sisa luka yang masih ada, sudah cukup untuk memusnahkan kekuatan tenaganya, hingga harus menderita penyakit selama-lamanya. Penderitaan ini lebih berat dari kematian, mendengar keterangan itu. Bukan. Kepalang terkejutnya Hohei Hong. Tiam Pue, benarkahkah sudah tidak berusaha Lem Kiang Taibong dengan jelas dapat memahami perasaan hati Hohei Hong? Ia tahu bahwa anak muda itu selamanya tidak pernah meminta pertolongan orang, tetapi kini atas kemauan sendiri minta pertolongannya jelas betapa dalam cintanya terhadap gadis itu. Maka lalu berkata, Mengapa kau tidak mencari kakek penjinak Garuda? Ia sudah pasti mempunyai persediaan cukup obat. Leong Yan Hi yang perkataan itu menyadarkan Hohei Hong, dengan alis berdiri ia berkata, Oh, ya, kakek penjinak Garuda pasti mempunyai banyak persediaan. Tetapi, kemudian ia berpikir lagi, Aku sendiri sudah bertengkar dengannya, dengan care bagaimana aku bisa mendapatkan obat itu darinya. Apalagi sekarang ia sudah membunuh pembantunya yang diandalkan Tio Kang, kejadian ini membawa akibat lebih meruncingnya percepcokan mereka. Mungkin kakek penjinak Garuda sudah mendapat kabar kematian pembantunya itu, mungkin juga ini sedang mengadakan pengusutan. Ia tahu bahwa Tia Chiu Him sendiri juga tidak bisa berbuat apa-apa. Andai kata si kakek, itu sendiri masih belum mengetahui bahwa gadis itu sudah tahu riwayat dirinya, haingga mau memberikan obatnya, tetapi bagi gadis itu sendiri barangkali lebih suka mati, juga tidak mau menerima pemberiannya. Ia kenal baik perangai gadis itu, ia juga tahu sifat keras kepala dan tinggi hati gadis itu. Kini ia menghadapi persoalan yang sangat rumit ini, benar-benar memusingkan kepalanya. Sekarang ini, jiwanya benar-benar sedang, terancam bahaya maut, akibat bubarnya hawa murni, ia tidak bisa sadarkan dirinya. Kalau tidak lekas mendesak keluar, hawa murni yang mengeram dalam tubuhnya, dalam waktu tiga jam, pasti binasa kata Lem Ki yang taibong. Benarkah kata-katamu ini? Tanya Ho Hei Hang terkejut. Tetapi kemudian ia merasa bahwa pertanyaannya itu sia-sia saja karena seorang seperti Lem Ki yang taibong baik tentang kepandayan ilmu silatnya, maupun kedudukannya dalam rimba persilatan, sudah merupakan salah satu dari tokoh-tokoh yang terkenal namanya, bagaimana ia bisa melakukan perbuatan rendah, yang seolah-olah memukul anjing yang kecemplung dalam air. Orang yang menyembuhkan lukanya itu harus seorang wanita, sebab sia-oh hiap kau juga tahu bahwa bagian penting untuk mengalirkan hawa itu letaknya di tempat tersembunyi. Maka itu aku lebih dulu sudah peringatkan kau, harap kau lekas mencari seorang sahabat wanita yang sudah sempurna kekuatan tenaga dalamnya untuk membantu kau, muka Ho Hei Hang merah, sementara dalam hatinya berpikir, aku muncul di kalangan Kang O masih belum lama, kenalan tidak banyak, kemana harus mencari sahabat wanita yang demikian teinggi kepandainya. Dalam hati mengeluh, kecuali gadis berbaju ungu, Tuan Bok Bun Hwa dan Su Tsu Chian Hui, sudah tidak ada lain kawan wanita lagi. Namun dari tiga wanita itu, Su Tsu Chian Hui dan Tuan Bok Bun Hwa sudah tidak tahu di mana jejak mereka juga sudah lama, tidak ada kabar beritanya, sudah tentu tidak dapat diketemukan dalam waktu singkat. Sedangkan gadis berbaju ungu juga sudah pergi dengan hati panas, sekalipun dapat diketemukan barangkali juga tidak MAU menyembuhkan luka Tia Chiu Him. Sementara itu, Lam Ki Yang Tai Bong mendesak lagi, Ho Xiao Hiap, waktu sangat berharga, hingga tidak dapat dibeli dengan emas. Kau jangan sia-siakan lagi, pergilah lekas Ho Hei Hang seperti baru tersadar dari mimpinya, tanpa pikir lagi, ia lalu mengucapkan terima kasihnya kepada Lam Ki Yang Tai Bong. Dalam keadaan bingung, tanpa banyak pikir lagi, Ho Hei Hang lantas pondong tubuh Tia Chiu Him lari menuju ke selatan dan sebentar saja sudah menghilang. Waktu itu cuaca gelap, suasana sunyi jalan yang sepi hanya terdengar suara langkah kakinya yang menginjak jalan raya. Ia berjalan sambil menundukan kepala, mendadak terdengar suara bunyi ringan, buru-buru menghentikan kakinya. Bagi orang yang kepandainya mencapai taraf tertinggi, asal mendengar suara rumput tertiup angin saja, segera dapat membedakan baik atau jahat. Ia berkepandain demikian tinggi, sudah tentu tidak terkecualikan. Suara itu seolah-olah suara jatuhnya daun kering tetapi juga mirip dengan suara orang rimba perselatan yang melayang teurun selagi kakinya menginjak tanah. Oleh karena itu, maka ia tidak berani berlaku gegabah. Ia juga tahu bahwa maksud kedatangannya ke daerah selatan kali ini, tanpa disengaja telah menimbulkan permusuhan, hingga meletakkan dirinya seolah-olah terkepung oleh musuh-musuhnya. Ia pasang net mencari-cari, tetapi tidak menemukan tanda apa-apa. Tetapi, ia juga tidak percaya bahwa pendengarannya sendiri tadi salah, maka ia percaya bahwa orang yang melayang teurun itu tadi sudah sembunyikan diri di tempat gelap. Ia menemukan satu akal, ia sengaja perdengarkan suara tertawa dingin, kemudian melanjutkan perjalanannya, seolah-olah teidak teahu apa-apa. Dengan mendadak suara rintihan pelahan, tetapi dalam telinga membangkitkan rasa menanyakan. Tia Chiu Him mengeluarkan suara itu meskipun tidak nyata Ho Hei Hang sudah cukup girangnya. Dengan cepat ia. Chiu Him, kau sudah sadar bulu matu, Tia Chiu Him yang panjang nampak bergerak-gerak dua kali, kemudian membuka matanya perlahan-lahan. Ho Hei Hang berusaha keras menekan perasaannya yang tidak tenang, diam-diam memperhatikan keadaannya. Ia sangat terkejut ketika menyaksikan betapa lemah keadaan gadis itu. Cahaya matanya tidak bersinar lagi, tetapi biji matanya yang jeli itu masih tetap mengandung rahasia yang mendebarkan hatinya. Gadis itu merintih dua kali, mengawasi keadaan sekitarnya sebentar, agaknya juga mengetahui dirinya berada dalam pelukan seorang lelaki hingga ia coba merontak. Ho Hei Hang berkata dengan suara perlahan. Chiu Him inilah aku, kau beristirahatlah dengan tenang, mendengar namanya disebut, ia segera berhenti merontak dan bertanya, kau siapa suaranya itu tidak? Bertenaga. Seolah-olah mengambang. Aku Hei Hang jawab Ho Hei Hang dengan lemah lembut. Ia mengerti perasaan si gadis pada waktu itu, lalu ia segera memberi keterangan. Kau sudah terluka, orang yang melukai kau itu, kini sudah ku binasakan. Kau beristirahatlah dengan hati tenang. Hei Hang, ini tempat apa di tengah perjalanan? Jawabnya sangat hati-hati. Hei Hang, aku sudah hampir mati, aku minta tolong padamu, supaya mengabarkan kepada ibu bahwa aku, berkata sampai di situ, air matanya mengalir keluar. Jantung Ho Hei Hang berguncang keras, katanya tegas, tidak, Ciu Him kau tidak bisa mati. Aku Ho Hei Hang, asal aku masih bisa bernafas, tidak akan membiarkan kau mati di tangan iblis itu. Lekas dengar kata-kataku, beristirahatlah dengan tenang, Tia Ciu Him pelahan-lahan memejamkan matanya, berkata sambil tersenyum getir, Hei Hang, aku tahukah sedang menghibur aku, terima kasih atas kebaikanmu, tetapi aku barangkali Tia tidak bisa hidup lebih lama lagi, Ciu Him, kau tidak boleh mengeluarkan perkataan seperti orang Tia putus asa. Kau tidak bisa mati, dengan terus terang, hatiku bahkan lebih cemas daripadakah sendiri ia mengepal-ngepal Tia injunya dan berkata pula, Ciu Him, kau harus tabahkan hatimu, apakah kau sudah lupa musuh ayahmu? Takkan ku lupakan, takkan ku lupakan, gadis itu meskipun mulutnya mengatakan demikian, tetapi kepalanya pelahan-lahan menunduk, rambutnya yang hitam panjang terurai ke bahunya dan menutupi wajahnya. Jantung Hei Hang dirasakan hampir loncat keluar, ia pikir, apakah benar sudah dekat ajalnya pikiran yang menakutkan itu sekilas terlintas dalam otaknya, sesaat kemudian ia bingung sendiri. Ia buru-buru menggoyang-goyangkan tubuhnya seraya memanggil-manggil, Ciu Him, kau sadarlah, sadarlah Tia Ciu Him yang sudah pingsan, ketika digoyang tubuhnya, terganggulah luka dalam tubuhnya, hingga mulutnya mengeluarkan darah, sedangkan orangnya juga sadar dengan segera. Dengan suara hampir tidak bertenaga ia bertanya, ada urusan apa? Hei Hang pertahankanlah kekuatanmu, aku akan mencari orang untuk menolong dirimu, aku sudah tidak ada harapan lagi, kau tak usah mencapakan hati tidak, bagaimanapun juga, aku harus menolong dirimu, Hei Hang, demikian baik kau terhadap diriku, kalau aku bisa melihat ibu sekali lagi. Sekalipun mati juga tidak menyesal, hati Ho Hei Hang tercekat, selagi memikirkan ucapan gadis ini, hembusan angin mendadak menyerang dirinya. Meskipun pikirannya sedang risau, tetapi karena kekuatan tenaga dalamnya sudah sempurna, dengan sendirinya panca indranya sangat tajam. Maka begitu merasa ada hembusan angin menyambar, ia segera mengerti ada orang membokong dirinya. Ia masih tetap melanjutkan perjalanannya, sedang tangan kirinya secepat kilat balas menyerang. Di luar dugaannya, serangan secepat kilat itu ternyata mengenakan tempat kosong. Menurut perhitungannya, betapapun tinggi kepandayan orang itu, juga sulit mengelakkan serangannya yang ganas itu, tapi apa yang terjadi, ternyata di luar dugaannya. Dengan cepat ia menoleh, matanya segera melihat pemimpin golongan lempar batu, Cim Kiam Sian Seng berdiri teidak jauh di belakangnya. Pemimpin itu masih tetap mengenakan kerudung mantel yang terbuat dari kulit harimau, hingga nampak semakin keren. Pikiran mulai tenang, tetapi ia merasa curiga, maka lalu bertanya, Cian Seng ada keperluan apa? Keperluan apa? Hektometer. Teh anyalah kepada dirimu sendiri, jawab Cim Kiam Cian Seng. Ho Hei Hang berpikir, pemimpin ini dahulu ramah tamah terhadapku, belum pernah bersikap demikian bengis, apakah terjadi perkara lagi aku benar-benar tidak mengerti, harap Cian Seng memberikan penjelasan demikian ia berkata. Cim Kiam Cian Seng dengan sinar matu dingin memandang gadis dalam pondongannya, lalu berkata dengan nada suara dingin, apakah lantaran nona ini kau bermusuhan denganku? Memang benar, nona ini memang cantik jelita, tetapi bagi orang gagah yang tulen tidak nanti sampai terjerumus ke dalam perosok pipi licin. Ho Hei Hang semakin tidak mengerti, ia berkata, Cian Seng jangan coba main lidah. Katakanlah maksudmu yang sebenarnya. Baik, aku sekarang jelaskan. Peribahasa ada kata orang, yang membunuh jiwa orang harus mengganti jiwa. Pula, Ho Siao Hiap, kau membunuh paman buruku, maka sekarang aku minta kau ganti jiwanya kini. Tersadarlah Ho Hei Hang bahwa kedatangan pemimpin partai itu adalah hendak menuntut balas dendam kematian paman gurunya. Memang benar, sinaga api Tio Kang adalah paman gurumu, tetapi aku membinasakan dia. Ada sebabnya, kalau kau tidak percaya, tanyalah kepada Lem Ki Yang Tai Bong Lo Chiang Pue. Tio Kang itu adalah musuh besarku yang dahulu merenggut jiwa ibuku kau bohong, siapapun tahu bahwa kau siao hiap dengan sukarlah suka menjadi anjing nona ini. Katakanlah dengan sebenarnya, apa maksud dengan ucapanmu sukarlah tadi? Apa maksud pula dengan ucapan anjing itu? Hektometer, hektometer, apakah aku Ho Hei Hang yang hidup sebagai orang laki-laki, tidak bisa menuntut balas dendam sakit hati ibuku? mulutmu ingatkan menuntut balas, padahal yang sebenarnya adalah supaya kau menyenangkan hatinya. Apa kau kira aku tidak teahu? Kalau kau tidak percaya, sudahlah, kau menghendaki bagaimana, terserah denganmu sendiri, jangan demikian menghina aku ketika teringat bahwa luka kekasihnya justru atas perbuatan Tio Kang, maka seketika hawa amarahnya memuncak. Dengan suara marah ia berkata pula, nona ini tanpa sebab dilukai olehnya kau adalah keponakan muridnya, sungguh kebetulan dapat kugunakan untuk melampiaskan kemarahan hatiku. Bocah si Ho, di sini bukan daerah utara yang kau boleh berbuat sesukamu, kau harus tahu bahwa aku sudah memasang jaring, setiap waktu dapat mengunci jiwamu berkata cimpi yang siang-seng sambil tertawa dingin. Kalau aku takut kau gertak, sekarang aku tei tidak akan berani berlaku salah terhadapmu. Jangan banyak bicara majulah berkata Ho Hei Hang sambil tertawa terbahak-bahak. Ia sudah yakin benar kepandainya sendiri, meskipun lawannya itu merupakan seorang lawan tangguh yang besar pengaruhnya, tetapi ia tidak menghiraukan, dengan menudingkan jari tei angannya, ia berkata pula, Mari, mari kita boleh bertempur sepuas-puasnya, biar darah merah nantinya menyelesaikan persengketaan kita beng curi mbah hijau daerah utara benar saja hebat. Baik, mari di isinilah kita putuskan berkata cimpi yang siang-seng sambil tertawa besar. Suara tertawa demikian nyaring, hingga mengejutkan serombongan burung-burung malam, begitu pun tia ciu him juga sampai terkejut. Gadis itu bertanya dengan heran, Hei Hong kau ribut dengan siapa cim kiam siang-seng, jawab Ho Hei Hong. Tia ciu him berulang-ulang menyebut nama itu, mendadak berkata, bukankah dia itu pemimpin golongan lempar batu benar? Apakah yang dia ingin Ho Hei Hong, jikalau ia hendak mencari onar denganmu, sekalian kau mintakan kembali pedang pusaka Garuda Sakti, Ho Hei Hong berpikir. Ya, hampir saja aku lupa. Matanya segera mengawasi pemimpin itu, benar saja ia melihat pedang pusaka itu berada di atas punggungnya. Ciu Kim, pedang pusakamu benar berada di atas punggungnya berkata Ho Hei Hong sambil tertawa nyaring, kau yakin dapat merampas kembali, tanya tia ciu kim. Karena berbicara terlalu banyak, napas gadis itu menurun, dan kemudian mulutnya menyemburkan darah menyaksikan keadaan itu, Ho Hei Hong mendadak dengan kecepatan seperti kilat tangannya bergerak melancarkan serangan ke atas sebuah pohon besar, kemudian disusul oleh suara jeritan manusia, dari atas pohon itu melayang seorang laki-laki yang jatuh di tanah. Dengan marah sekali, ia mengambil sebuah jarum halus dari bahu tia ciu kim, kemudian bertanya kepada cim kiam sian seng, aku hendak tanya, apakah ini perbuatan moho siaoh hiap kau jangan mengoceh saja, lihatlah dulu biar jelas kau nanti boleh lagi, Ho Hei Hong menyambar orang tua itu dan diangkat tinggi-tinggi, setelah diperiksanya ia baru melihat bahwa orang itu mempunyai laut muka yang dicoreng-coreng mendadak ia berseru. Oh, manusia hutan. Penemuan itu telah menggerakkan hatinya, matanya berputaran di wajah coreng-coreng manusia liar, lalu tangannya dimasukkan ke dalam saku orang itu, seolah-olah mencari apa-apa, sebentar kemudian, ia mengeluarkan tangannya dengan perasaan kecewa, sebab di dalam tubuh orang itu tidak didapatkan obat liongien hiyang yang dibutuhkan. Ho Siao Hiap, aku kira meskipun kau sudah menduduki kedudukan tinggi sebagai Beng Cu Rimba Hijau daerah utara, tetapi kekuatanmu yang sebenarnya masih selisih jauh kalau dibandingkan dengan kepandayan kakek penjinak Garuda. Akibat perbuatanmu ini kau nanti akan merasakan sendiri berkata Chim Kiam Sian Seng sambil tertawa dingin. Jangan khawatir, aku berniat membinasakan orangnya sudah tentu tidak takut ia datang menuntut balas, berkata Ho Hei Hang kemudian mengangkat tangannya, sinar gemerlapan meluncur dari tangannya menuju ke arah barat. Kiranya, senjata rahasia tadi adalah jarum yang dibawa oleh manusia liar itu. Ho Hei Hang sangat tajam pandangan matanya, ia sudah lama melihat ada orang tersembunyi di gerombolan batu yang berada di arah barat maka dengan senjatanya orang itu ia sambitkan kepada orang tersembunyi itu. Benar seperti apa yang diiduganya, orang tersembunyi ditumpukan batu itu mengeluarkan suara jeritan ngeri sesosok bayangan orang lompat tinggi satu tombak. Kemudian suaranya habis dan orangnya jatuh di tanah, binasa seketika itu juga. Chim Kiam Sian Seng dengan matanya yang tajam, segera dapat melihat bahwa dijidat orang itu menancap sebuah jarum, hingga dalam hati diam-diam juga terkejut. Ia sungguh tidak menduga bahwa kepandaian pemuda itu mendapat kemajuan demikian pesat. Ho Hei Hang berkata sambil tertawa dingin, tak kusangka Sian Seng juga rela menjadi anjingnya kakek penjinak Garuda, aku hendak tanya padamu apakah manusia-manusia liar ini, kau yang membawa dari kampung setan Ho Siao Hiap, teada gunanya kau banyak bicara, aku membawa perintah kakek penjinak Garuda dari jauh datang kemari, mencari kau membuat perhitungan dan menangkap kembali muridnya yang mengkhianati dirinya bagus, bagus, sekarang kau perintah manusia liar, kemudian kumpul di satu tempat dan mengundurkan diri diam-diam, Ho Hei Hang sementara itu sudah meletakkan Tia Chiu Him ke tempat yang aman, kemudian bertanya kepada Chim Ki Yang Sian Seng sambil tertawa dingin. Dengan seorang diri saja kau hendak bertempur dengan ku kau jangan sombong dengan seorang diri sudah cukup aku menundukkan kau tangannya segera bergerak membabat Ho Hei Hang tetapi serangan itu mendadak beralih dan berganti menjadi gerakan memotong yang aneh ialah setiap gerakannya itu menimbulkan suara mengaun Ho Hei Hang mundur selangkah kemudian maju menyerbu dua lawan itu mengadu kekuatan tenaga masing-masing lantas lompat mundur sejauh satu tombak Ho Hei Hang yang berpikir menurut hasil percobaan ini kekuatan tenaga dalamku ternyata tidak kalah dengannya mengapa aku tidak menggunakan ilmu silat Garuda sakti sehabis berpikir ia lantas bersyuel nyaring kemudian lompat setinggi lima tombak gayanya dan perubahan gerakannya Chim Kiam Sian Seng sudah pernah melihat dari kakek penjinak Garuda maka wajahnya berubah seketika mulutnya berseru ah kau ternyata pandai ilmu Garuda sakti dengan mendadak ia menghentikan perlawanan mungkin kepandai ilmu silat luar biasa itu sudah tergores dalam sekali dalam sanubarinya sehingga menimbulkan rasa takut ketika tangan Ho Hei Hang sudah mendekati dirinya ia baru sadar dengan tiba-tiba tetapi pedang pusaka Garuda sakti di atas punggungnya sudah direbut oleh Ho Hei Hang yang hebat hanya menumbangkan pohon-pohon yang berada di situ tidak mengambil jiwa manusia Ho Hei Hang menghunus pedangnya ujung pedang mengeluarkan suara mengaum dan menimbulkan percikan seperti bunga mekar secepat kilat menikam diri Chim Kiam Sian Seng Chim Kiam Sian Seng segera mengeluarkan ilmu serangannya yang dibanggakan selama itu serangan itu menimbulkan suara angin meneru bagaikan angin puyuh ia sudah tahu bahwa hari itu menemukan lawan tangguh yang dalam hidupnya belum pernah ia ketemukan pandangannya berubah seketika setiap serangannya dilakukan dengan hebat dan ganas karena serangan yang hebat itu maka perlahan-lahan dapat merubah kembali keadaan Ho Hei Hang yang menggunakan ilmu pedangnya yang bisa digunakan untuk menghadapi lawan tidak begitu tangguh tetapi mendadak ia berpikir ilmu pedangku ini meskipun aneh dan hebat tetapi untuk menghadapi lawan kelas satu seperti dia ini agaknya kurang leluasa mengapa aku tidak gunakan ilmu pedang terbangku mungkin lebih hebat pikiran itu hanya sekejap saja terlontar dalam otaknya sedang pedang panjangnya sudah disodorkan lagi 3 dim hawa dingin timbul mendahului ujung pedang Cim Kiam Sian Seng yang dalam hidupnya pernah bercanda dengan senjata tajam saat itu juga timbul perasaan jari dengan cepatnya tangannya bergerak menyerang pedang yang mengancam dirinya kemudian menggunakan kesempatan itu ia maju selangkah dan menyerang dengan tangan kanan lengan tangannya itu ada mengandung kekuatan tenaga besar sekali apalagi serangan itu merupakan serangan yang mematikan yang sulit dijaga oleh lawannya pada saat itu Ho Hei Hang sudah teahu benar bahwa serangan lawannya itu hebat sekali ia juga tahu kecuali lompat tinggi untuk mengelakan serangan itu sudah tidak ada jalan lain yang lebih baik oleh karena keadaan mendesak terpaksa ia lompat tinggi menghindarkan serangan itu tetapi secepat kilat pikirannya berubah pula dalam anggapannya Cim Kiam Sian Seng bukanlah lawan sembarangan jikalau dirinya sendiri tidak berani menempuh bahayanya untuk menjatuhkannya karena kekuatan kedua pihak yang berimbangan dalam waktu singkat tidak mungkin bisa ditentukan tujuannya ingin lekas menyelesaikan pertempuran itu supaya tidak menghambat We Aktu karena We Aktu baginya memang benar-benar sangat berharga oleh karena itu maka ia telah mengambil keputusan bertekad hendak menyelesaikan pertempuran sesingkat mungkin bersamaan pada saat Tia mengambil keputusan itu dan tubuhnya bergerak dan digeser maju dengan tiba-tiba menyambitkan pedanggaru dasakti dari T angannya pertempuran dengan Kero mengadu jiwa itu adalah caranya yang bisa dilakukan oleh orang-orang Keng O yang kepandainya biasa dengan Kero yang buruk itu Ho Hei Hang telah gunakan untuk menghadapi jago TUA yang sudah ulung sebaliknya malah membuat jago tua itu terheran-heran tidak habisnya karena T imbulnya pikiran semacam itu mau T tidak mau telah mempengaruhi gerakannya sementara itu sinar pedang yang berkilauan sudah berada di hadapan matanya detik-detik yang sangat berbahaya itu yang masih sanggup mengendalikan perasaan yang tergoncang hebat tetapi pedang yang tajam itu juga terpisah hanya tiga dam saja di hadapan perutnya ketika ia tersadar ujung pedang sudah menyentuh bajunya bukan kepalang terkejutnya dia mengerahkan seluruh kekuatannya tangannya menyapu setelah terdengar suara benturan hebat Ho Hei Hang tidak dapat berdiri tegak badannya terhuyung-huyung dan rubuh terjengkang sedangkan Cim Kiam Sian Seng mengeluarkan suara jeritan ngeri juga rubuh di tanah dengan mengertap gigi tangannya memegang perutnya perlahan-lahan ia mencoba bangun tetapi baru saja berdiri kakinya tidak kuat mengimbangi tubuhnya hingga akhirnya rubuh lagi pedang Garuda sakti menancap di perutnya sedalam setengah kaki usus keluar berantakan darah merah mengalir dari bekas lukanya sehingga membasai tanah di sekitarnya rasanya sudah tidak jauh dengan ajalnya tetapi dengan mengandalkan latihan yang tidak terputus selama beberapa puluh tahun ia masih dapat mempertahankan dirinya wajahnya putih bagaikan kertas keringat dingin ngucur keluar jago tua kawakan yang pernah malang melintang di dunia kangowo itu kini harus merasakan betapa hebatnya penderitaan sebelum putus nyawanya dengan perasaan gusar ia mencabut pedang dari perutnya lalu disambitkan kepada Ho Hei Hong tetapi Ho Hei Hong dapat mengelak sehingga pedang itu meluncur terus dan menancap di sebuah pohon besar dari sini dapat diukur betapa hebat kekuatan tenaga pemimpin itu di saat menghadapi maut pun ia masih dapat menggunakan tangannya sedemikian hebat dengan metap penuh kebencian ia memandang Ho Hei Hong mulutnya menggumam bocah di samping merasa puas kau jangan lupa pembalasan atas perbuatanmu di kemudian hari menyaksikan keadaan yang mengenaskan itu Ho Hei Hong merasa menyesal Cim Kiam Sian Seng matilah dengan tenang aku nanti akan kubur jenazahmu dengan baik Cim Kiam Sian Seng tidak menghiraukan ia menlongat dan berkata sambil menghela nafas oh Tuhan aku Cim Kiam Sian Seng pernah menjagoi kalangan Kang Ho hampir seumur hidupku tak kusangka bisa binasa di tangannya apakah ini lantaran dosaku dahulu yang sudah membunuh banyak jiwa entah sejak kapan matanya mengembang air dalam keadaan demikian ia menarik napas yang penghabisan Ho Hei Hong menghampiri selap imau mengangkat tubuhnya untuk dikubur mendadak terdengar riuh suara tambur cepat ia menarik kembali tangannya dalam hatinya berpikir mereka sudah tentu bisa mengurus jenazahnya tidak perlu aku campur tangan ia lalu memondong tubuh Tia Chiu Him kemudian melanjutkan perjalanannya pada waktu itu Tia Chiu Him kembali membuka matanya mulutnya mengeluarkan suara pelahan suhu suhu Ho Hei Hong terkejut pikirnya apakah ia memanggil kakek penjinak Garuda mendadak timbul kebenciannya katanya kepada diri sendiri tua bangka biadab itu apa ada harganya untuk dipikiri terdengar pula suara keluhan Tia Chiu Him ah suhu aku sudah dekat mati mendengar suara kekasihnya seperti orang mengigau Ho Hei Hong bercekat ia kira lukanya kamu sehingga menimbulkan panas dalam tubuhnya maka perlu segera ditolong tetapi tetapi kemana 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 mencari seorang wanita yang berkepandaian teinggi ia berjalan sambil memandang wajah si nona ketika menampak wajah si gadis semakin pucat diam dia merasa sangat khawatir buru-buru ia mengerahkan ilmunya lari pesat lari menuju ke kota tiba di dalam kota ia lalu mencari rumah penginapan dan memesan sebuah kamar ia letakkan sendiri keluar lagi untuk mencari seorang wanita yang memiliki kekuatan tenaga dalam yang sudah sempurna tetapi bagaimana caranya untuk menemukan wanita demikian ia tidak pikirkan lagi ia menyusuri ham insinyur setiap jalan dalam kota tetapi tidak menemukan seorang wanita yang dimaksudkan apakah kau harus menyaksikan ia mati dalam tanganku demikian ia berpikir dan bertanya-tanya kepada diri sendiri hatinya sedih pikirannya semakin risau ia mulai menyesal mengapa lion yang yang tinggal sisanya itu dihabiskan semua kalau tidak mungkin ia sekarang masih bisa diteolong tempat itu terpisah dengan kampung setan hanya seperjalanan kira-kira seratus pal saja kalau ia harus pergi ke sana pulang baik sudah menggunakan waktu kira-kira setengah hari ini masih belum terhitung kesulitan-kesulitan yang harus dihadapi dalam sepanjang jalan apalagi kalau menghadapi kakek penjinak Garuda sendiri dengan putus asa ia balik ke rumah penginapan semua pelayan rumah penginapan merasa heran menyaksikan sikapnya yang tergesa-gesa dan gelisah tetapi ia tidak menghiraukan baru saja membuka pintu kamar sudah menyaksikan Tia Tsiuhin sedang bergulingan sambil merintih dengan hati pilu ia berlutut di pinggir pembaringan tetapi kecuali menghibur ia tidak bisa berbuat apa-apa lagi tetapi seratus patah kata hiburan apa gunanya? suara rintihan si nona seolah-olah ketukan martil mengetuk hatinya hingga semakin pilu air mata mengalir turun tanpa dirasa ia berkata sendiri sambil mendongakan kepala apakah aku harus berpeluk tangan menyaksikan kematiannya? apakah kecuali orang perempuan sudah tidak ada orang lagi yang dapat meringankan penderitaannya mendadak suatu pikiran terlintas dalam otaknya apa yang dibutuhkan oleh si nona hanya kekuatan tenaga dalam untuk membuyarkan hawa murni yang membeku dalam tubuhnya tidak menentukan harus kaum wanita saja yang boleh menyembuhkan ia mulai menyesalkan kebodohannya sendiri mengapa sejak tadi ia tidak dapat memikirkan orang lelaki pun dapat melakukan hanya bagi kaum wanita sebetulnya lebih leluasa dan lebih pantas daripada seorang lelaki apalagi kalau bukan suaminya ia menjadi girang tetapi ketika tangannya diulurkan untuk merabat tubuh si nona segera menemukan kesulitan lagi bagaimana seandainanti T. Imbul kesalahpahaman dari pihak si nona? pikirannya bimbang menghadapi gadis cantik itu perasaan rendah diri T. Imbul lagi dalam pikirannya selama itu ia tidak berani mengutarakan rasa hatinya terhadap Tia Chiu Him sebab dalam hatinya sudah teraling oleh jaring yang tidak dapat ditembus karena ia tidak mempunyai keberanian untuk menembus jaring itu karena ia sebagai pemuda sebatang kera apalagi tidak ketahuan asal-usulnya maka selama itu ia selalu dihinggapi oleh rasa rendah diri yang terlalu mencekam hatinya dengan demikian maka ia tak berani membuka mulut menyatakan cintanya ia anggap Tia Chiu Him bagaikan bida dari iang T. Ida dapat dijamah oleh tangannya sendiri sebab ia adalah seorang biasa ia berdiri sekian lama dengan hati bimbang T. Ida T. Ahu bagaimana harus berbuat? sementara itu, penderitaan Tia Chiu Him semakin hebat hati Ho Hei Hang semakin gelisah beberapa kali ia mengulurkan tangannya tetapi kemudian ditariknya kembali mendadak ia bangkit dan memadamkan penerangan lampu lilin hingga keadaan dalam kamar menjadi gelap gulita kini ia agaknya mulai tenang dalam anggapannya, seolah-olah perbuatannya itu tidak ada orang yang menyaksikan ketika mengulurkan tangannya lagi untuk membuka pakaian si nona jantungnya berdebar semakin keras ia pejamkan matanya pakaian Tia Chiu Him lembar demi lembar dibukanya setelah tinggal baju di dalamnya pikirannya baru tenang lagi diam-diam ia yang bernyali kecil mengapa baru menghadapi seorang wanita cantik saja sudah demikian tegang tetapi ketika tangannya merabai tubuh si nona ketenangan mulai lenyap lagi tangan itu gemetaran ia mengharap bahwa yang dirabai itu adalah sebuah patung di lain pihak, ia juga takut kalau-kalau Tia Chiu Him nanti mendusin bagaimana anggapan nona itu kepada dirinya salah-salah ia bisa dituduh sebagai lelaki bangori yang hendak menodai kesuciannya ketika tangannya menyentuh tubuh si nona dapat masakan hawa hangat dari te ubuh si nona yang kemudian terus seperti masuk ke dalam hatinya ia susut keringat yang membasai jidanya sambil memejamkan matanya ia membuka baju penghabisan yang menutupi tubuh si nona hingga tak ada selembar kain menutup tubuh yang padat montok itu meskipun keadaan gelap gulita tetapi Ho Hei Hang seperti dapat memandang te ubuh yang putih halus padat itu hingga jantungnya berdebar keras sekali akhirnya, ia tidak dapat mengendalikan perasaan sendiri ia seperti sudah lupakan dirinya sendiri pelahan-lahan menundukkan kepala mencium pipi si nona pada saat itu tak ia ciu him seperti terjaga sebentar ia merintih kemudian membuka matanya Ho Hei Hang tidak menduga dalam keadaan demikian gadis itu tersadar hingga sesaat itu ia menjadi gugup terkejut dan ketakutan sepatah kata pun tidak keluar dari mulutnya ia harus bertindak secepat kilat buru-buru menotok jalan darahnya dan merbahkan diri si nona laki ia menghitung-hitung waktu dua jam telah berlalu ia buru-buru mengerahkan kekuatan tenaga dalamnya ia disalurkan ke dalam tubuh dia ciu him melalui jalan darah si nona yang berada di bawah perutnya tidak ada seorang pun yang menyaksikan tetapi Ho Hei Hang merasa panas hawa panas bergerak dari telapak tangan Ho Hei Hang masuk ke dalam tubuh dia ciu him pelahan-lahan mencairkan hawa yang membeku dalam tubuh tak lama kemudian dia ciu him mulai perdengarkan suara rintihan pelahan dan kali ini suara itu agaknya tidak mengandung penderitaan bahkan sebaliknya suara itu seperti mengandung rasa nikmat hingga diam-diam hati Ho Hei Hang merasa terhibur ia terus menyalurkan kekuatan tenaga dalam ketubuh gadis itu hingga dalam waktu singkat ia sendiri sudah mulai lelah dengan pandangan mati yang tajam ia dapat lihat wajah si nona sudah mulai agak kemerah merahan tapi ia tahu bahwa saat itu sangat penting baginya maka ia tidak berlalu berlaku lengah ia buru-buru menyalurkan terus tenaganya gadis itu mendadak mengeluarkan suara rintihan lagi kemudian mengoceh suhu, maafkan perbuatanku terhadapmu Ho Hei Hang terkejut tetapi ia tidak menghiraukan sebab itu bukanlah maksud yang sesungguhnya dari si nona suhu-suhu terimalah aku kembali aku bersedia mengabdi kepadamu seumur hidup demikian si nona mengoceh lagi dari ocehan gadis itu Ho Hei Hang dapat menarik kesimpulan perangai gadis itu sebetulnya lembut dan halus serta mengenal budi orang meskipun dengan kakek penjinak Garuda sudah berubah menjadi musuh tetapi ia masih tidak melupakan budinya yang sudah membesarkan dan mendidiknya menjadi orang kuat ia diam-diam merasa bersyukur bahwa mendapatkan pasangan yang cantik dan baik hati di lain pihak, ia merasa benci terhadap kepribadian kakek penjinak Garuda orang yang usianya sudah demikian lanjut masih ingin mengawini seorang gadis yang pantas menjadi cucunya karena pikirannya bercabang ia merasakan terlalu letih badannya gemetaran ia terkejut dan diam-diam berpikir kalau ditilik dari keadaanku ini kekuatan tenagaku rasanya belum cukup untuk menyembuhkan lukanya akhirnya ia mengambil keputusan untuk menempuh bahaya dengan menggunakan ilmunya Cie yang Cinhie karena selain itu, tidak ada jalan lain lagi tetapi ilmu itu tidak mudah didapatkan apabila digunakan secara sembarangan salah-salah B.I.S. membawa akibat yang membahayakan dirinya sendiri tetapi, ia sudah mengambil keputusan maka tidak memikirkan segala rintangan dengan mengerahkan ilmunya ke ujung jari tangannya lalu disalurkan melalui jalan darah dan masuk ke dalam tubuh si gadis tatkalah hawa kedua pihak saling beradu badan kedua orang tersebut menimbulkan getaran hebat sejenak Tia Ciu Him mendadak berteriak dan membuka matanya Ho Hei Hang baru hendak mengucapkan syukur atas berhasilnya tindakannya apa mau selagi baru hendak menarik kembali ilmunya tiba-tiba dikejutkan oleh teriakan Tia Ciu Khaim sehingga hawa dalam badannya terus naik ke kepala dan seketika itu juga matanya gelap lalu jatuh pingsan Tia Ciu Him mengawasi dengan perasaan dingin matanya yang lebar sudah pulih cahayanya meskipun berada di tempat gelap tetapi agaknya dikejutkan oleh jatuhnya tubuh Ho Hei Hang hingga lama tidak bisa membuka mulut matanya menatap weh aja Ho Hei Hang agaknya baru dapat mengenali dengan tegas maka ia lalu berseru oh kau Ho Hei Hang selanjutnya ia memikirkan apa yang sebetulnya telah terjadi dari lubang jendela menghembus angin malam yang dingin hingga badannya menjigil rasa dingin telah menyadarkan dirinya ia baru tahu bahwa kini tak ada selembar benang pun melekat pada tubuhnya rasa malu timbul pada dirinya hingga weh ajahnya berubah seketika sejenak nampak ia ragu-ragu kemudian tangannya bergerak dan menyerang Ho Hei Hang Ho Hei Hang yang masih dalam keadaan pingsan menggelinding jatuh jidanya membentur tembok hingga mengeluarkan darah Tia Ciu Him masih marah untuk kedua kalinya ia hendak menyerang serangan kali ini agak berat apabila jatuh di badan Ho Hei Hang pasti akan menghancurkan tulang-tulangnya Tia Ciu Him sedang marah tidak biasa memikir terlalu banyak tetapi selagi hendak turun tangan tiba-tiba pikiran yang jernih timbul dalam otaknya dan telah membatalkan maksudnya ia tidak suka membinasakan seorang yang tidak berdosa sebelum tahu betul apa salahnya ia menarik kembali lengannya tetapi hembusan angin yang sudah keluar dari tangannya telah menggempur tembok sehingga menimbulkan suara nyaring di malam hari sunyi suara gempuran pada tembok pada dinding itu telah mengejutkan para tamu yang menginap dalam rumah penginapan itu sebentar para tamu berduyun-duyun keluar dari masing-masing kamarnya dengan membawa penerangan lilin Tia Ciu Him terheran-heran ia bertanya kepada diri sendiri mengapa ia bawa aku kemari sebagai gadis yang tinggi hati ia tidak dapat menahan perlakuan seperti itu maka tangan diangkat lagi hendak penyerang Ho Hei Hang yang masih pingsan sudah tentu Tia tidak berdaya selagi dalam keadaan bahaya tiba-tiba terdengar suara orang mengetuk pintu kemudian disusul oleh suara teguran dari luar Hai, hai apa yang kalian lakukan Tia Ciu Him membatalkan maksudnya buru-buru mengenakan pakaiannya kemudian membuka pintu dan bertanya kau siapa orang itu lalu menjawab Maaf aku telah mengganggu kalian Aku adalah pelayan rumah makan ini aku hendak tanya apa tadi yang telah terjadi di dalam kamar kalian ini mengapa terdengar suara gempuran demikian nyaring tidak ada apa-apa silahkan kembali ia menutup kembali pintunya tidak peduli pelayan tadi sudah pergi atau belum ia mengambil korek api untuk menyalakan lilin sebentar kemudian kamar menjadi terang-benderang sementara suara langkah kaki pelayan juga semakin lama semakin menjauh Ho Hei Hang masih tetap dalam keadaan pingsan napasnya lemah karena menggunakan tenaga terlalu banyak wajahnya pucat sekali Tia Tiu Him memandangnya sejenak lalu berkata-kata sendiri hektometer kau manusia rendah yang tidak tahu malu masih berlagak mati ia menghampiri diangkatnya tubuh Ho Hei Hang dipandangnya dengan seksama tetapi kenyataannya tidak seperti apa yang ia pikirkan saat itu wajahnya putih bagaikan mayat keringat dingin membasahi sekujur badannya napasnya sangat lemah seolah-olah habis menggunakan tenaga terlalu banyak ia terkejut menyaksikan keadaan demikian lalu bertanya-tanya kepada diri sendiri kenapa dia yakin I mulai memikir sebentar segera dapat mengetahui dari keadaan itu bahwa pemuda pujaannya itu seperti seorang kehabisan tenaga mengapa ia jatid demikian ia bertanya-tanya kepada diri sendiri timbulah pikirannya pula untuk menanyakan lebih dahulu sejelas-jelasnya kemudian baru ditolongnya mukanya dirasakan panas wajah yang tadinya putih mulai memerah hingga membuat dia nampak semakin cantik pada ketika itu ia yang seumur hidupnya tidak pandang macu kepada orang laki tak disangka kini seluruhnya telah disaksikan semua oleh Ho Hei Hang jikalau mengingat itu kemarahannya lantas berkobar maka ia lalu menggunakan kekuatan tenaga dalamnya untuk menyadarkan pemuda itu Ho Hei Hang perlahan-lahan tersadar ia menarik napas panjang perlahan-lahan membuka matanya dalam hati Tia Chiu Him benci sekali padanya ia sebetulnya sudah pikir hendak membinasakannya saja tetapi ketika melihat pemuda tersebut membuka macu gadis ini coba mengendalikan hawa amarahnya pura-pura tertawa dan menanya dengan suara lemah lembut kau sudah berasa enakan Ho Hei Hang tidak tahu apa yang terkandung dalam hati gadis itu ketika melihat sang gadis dalam keadaan sehat dan sedar bugar dalam hati merasa terkejut bercampur girang ia tidak dapat mengendalikan lagi perasaannya segera mengulurkan tangannya menggenggam dengan tangan Tia Chiu Him dan berkata dengan girang oh, kau sudah semuh aku sangat girang sekali Tia Chiu Him membiarkan lengannya dipegang namun kemarahan dalam hatinya masih belum padam ia ingin segera memberi hajaran lagi kepada pemuda yang tidak sopan itu terima kasih atas perhatianmu untung tidak terjadi apa-apa atas diriku demikian ia berkata Ho Hei Hang tidak tahu bahwa ucapan itu mengandung sindiran ia berkata sambil tertawa Tia Chiu Him, sekarang hanya kurang semacam obat saja dan kau akan sembuh sama sekali kita harus segera berusaha untuk mengambilnya supaya jangan terjadi perubahan lagi Tia Chiu Him tercengang dalam hatinya bertanya apa maksud perkataannya ini dengan menekan perasaannya ia bertanya, obat apa Liyong Yan Hiang Oh? obat seperti itu hanya kakek penjinak Garuda seorang saja yang memiliki ya, justru karena itu maka tak mudah diambilnya nampaknya sekali ini kita harus menempuh bahaya berkata Ho Hei Hang sambil menganggukan kepala melihat wajah gadis yang berseri-seri hampir ia tidak dapat menahan perasaan birahinya ia berkata pula bersambung jelit 27